Bentuk coklat yang paling sehat untuk dikonsumsi sebenarnya bukan dalam bentuk coklat batangan, melainkan coklat bubuk. Mulai dari total kalorinya, total lemaknya, dan total karbohidratnya, cocoa powder atau bubuk coklat memiliki kandungan yang jauh lebih rendah daripada coklat batangan. Bahkan, bentuk coklat ini bebas gula, jadi kita bisa mendapatkan kebaikan asli dari coklat tanpa takut perut tambah buncit akibat kelebihan kalori dari coklat batangan. Per 100 gramnya, bubuk coklat tanpa gula atau unsweetened cocoa powder mengandung sekitar 220 kalori, 25 gram karbohidrat, 7 gram lemak, 14 gram protein, dan sudah memenuhi kebutuhan harian akan magnesium, yaitu mineral yang paling penting untuk menjaga tekanan darah dan mempertahankan detak jantung yang normal. Antioxidannya juga sangat tinggi. Sedangkan 100 gram coklat batangan tipe milk coklat mengandung sekitar 600 kalori, 40 gram lemak, 80 gram karbohidrat, dan 55 gram gula. Proteinnya pun turun, menjadi hanya sekitar 10 gram. Demikian pula dengan kandungan magnesiumnya. Makanya, coklat batangan itu dikategorikan sebagai candy bar atau permen batangan dan bukan healthy food. Banyak studi yang menemukan manfaat bubuk coklat pada kesehatan jantung, otak, syaraf, gula darah, dan bahkan terhadap mood kita. Hal ini disebabkan karena nutris coklat sangat terkonsentrasi jika dikonsumsi dalam bentuk bubuknya, yaitu tanpa tambahan susu, gula, lemak, perisa, maupun bahan tambahan pangan lainnya. Intinya, tanpa embel-embel. Ada dua macam jenis cocoa powder di pasaran, yaitu tipe natural cocoa powder atau yang lebih sering dilabelkan dengan kata baking atau pure atau unsweetened cocoa powder. Dan Dutch cocoa powder, yang umumnya dijual dalam bentuk bubuk kemasan yang bisa langsung dilarutkan dengan cairan. Keduanya punya karakter, kualitas, dan fungsi yang berbeda-beda. Natural cocoa powder adalah jenis bubuk coklat yang non-alkalized atau benar-benar murni cuma difermentasi, dipanggang, dan digiling halus tanpa penambahan larutan alkaline. Flavornya lebih kuat dan dinamis serta lebih acidic dengan pH 5 yang memberikan kesan fruity dan intense pada flavor dan aromanya. Makanya, cocok buat baking atau makanan. Sedangkan Dutch cocoa powder adalah bubuk coklat yang sudah diberi larutan alkaline sehingga lebih mudah larut di dalam cairan. Makanya, lebih cocok untuk minuman, dessert, dan smoothies. Kadar pH-nya sekitar 7-8 yang membuatnya lebih mellow dengan flavor dan aroma yang lembut namun kaya rasa dan berwarna lebih gelap. Jenis ini ada di mana-mana. Mengkonsumsi terlalu banyak bubuk coklat juga bisa mendatangkan masalah, terutama karena kadar kafeinnya yang tinggi. Cocoa powder juga dapat memperlambat proses pembekuan darah, jadi bisa meningkatkan resiko pendarahan. Dan kelebihan bubuk coklat umumnya dapat memperparah diare, migren, dan GERD karena kandungan kafeinnya yang tinggi. Menurut European Food Safety Authority, rekomendasi konsumsi harian dari bubuk coklat tinggi Flavanol adalah sekitar 2,5 gram atau sekitar setengah sendok teh. Namun karena mayoritas bubuk coklat yang beredar di Indonesia adalah yang tipe rendah Flavanolnya, maka 1 sendok teh perhariannya masih cukup baik yang bisa dikonsumsi dengan berbagai cara. Ketimbang kopi, bubuk coklat mengadu manfaat yang lebih besar dan kerugian yang lebih minim. Apalagi tingkat antioksidannya juga jauh lebih tinggi, namun dengan kadar kafein yang lebih rendah daripada kopi. Oleh karena itu, belilah tipe cocoa powder tipe unsweetened dan organik untuk kualitas terbaiknya, apalagi jika mau dikonsumsi setiap hari. Terima kasih telah menonton!